Pemirsa Polda Metro Jaya mengungkap dugaan keterlibatan Irjen TM dalam jaringan narkoba jenis sabu. Keterlibatan Irjen TM diketahui berawal dari temuan kasus narkoba yang diselidiki oleh Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada 10 Oktober lalu. Dugaan jaringan narkoba yang menyeret Irjen TM dijelaskan langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran di Polres Metro Jakarta Pusat Jumat malam. Fadil menyebut keterlibatan Irjen TM diketahui berawal dari temuan kasus narkoba yang diselidiki oleh Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada 10 Oktober lalu. Berawal dari temuan sabu seberat 44 gram dari tersang KHE yang diamankan Polres Jakarta Pusat. Pada malam harinya polisi menangkap AR alias ABENG, namun dari tangan ABENG polisi tidak menemukan barang bukti. Setelah melakukan pengembangan ditemukan seorang anggota polisi berinisial AD yang terlibat dalam peredaran barang haram tersebut. Dari keterlibatan AD, Polres Metro Jakarta Pusat mendapati keterlibatan anggota polisi lainnya seperti HS yang merupakan seorang Kapolsek dan D mantan Kapolres Bukit Tinggi Sumatera Barat. Rekan-rekan semuanya, sesuai dengan perintah dan atas izin Bapak Kapolri, malam ini kami Polda Metro Jaya beserta jajaran akan melanjutkan penjelasan teknis sesuai dengan apa yang Bapak Kapolri jelaskan dalam konferensi pers sore tadi. Sesuai dengan instruksi Bapak Kapolri untuk melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk tentunya tindak pidana narkoba, khususnya peredaran gelap narkoba. Polres Metro Jakarta Pusat mendapati bahwa peredaran barang haram tersebut melibatkan Kapolda Sumatera Barat Irjen TM yang diduga sebagai pengendali 5 kg sabu di Sumatera Barat. Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat melakukan upaya pendalaman, pengamatan, penyelidikan, hingga pada tanggal 10 Oktober 2022, kami masuk lebih dalam untuk melakukan penggerebekan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku penyebaran ataupun pengedar narkoba jenis sabu. Pada tanggal 10, tepat pukul 8 malam, kami melakukan ataupun mengamankan pelaku atas nama inisial HE di mana dari tangan pelaku kami mengamankan barang bukti sabu yang dikemas dalam 2 buah klip kantong plastik masing-masing berjumlah 12 gram dan juga 32 gram, dengan total sebanyak 44 gram yang kami amankan. Sebelumnya Irjen TM dinyatakan sebagai tersangka pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Polisi telah melakukan gelar perkara sebelum menetapkan Irjen TM sebagai terduga pelanggar. Dari Jakarta, Isan Riansyah, Nusantara TV, melaporkan.